Intro Adab yang ketiga Yang hendaknya dilakukan pada hari Jumat yaitu Disunahkan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW Sebagaimana di dalam hadith Nabi SAW bersabda Barang siapa yang bersalawat kepadaku di hari Jumat 80 kali Maka Allah akan mengampuni untuknya dosa-dosa selama 80 tahun Ini kalau hari Jumat pas maulid Kita semangat membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Ya Allah ma salli wa salli ma srafa salati wa terslim Ngikuti Sallallahu alaihi Terus ngikuti Lebih dari 80 Nabi mengatakan Kalau 80 kali diampuni oleh Allah Dosanya 80 tahun Itu lebih dari 80 Tentunya Itu lebih baik dan lebih bagus Lalu para sahabat tanya gila Ya Rasulullah kaifan as-salatu alik Ya Rasulullah bagaimana salawatnya Kepada kamu pada hari Jumat itu Lalu Nabi berkata Allahumma salli ala muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummiyi Wa ta'kidu wa ahidatan Seperti yang ada di dalam madad Yang diajarkan untuk dibaca di suri hari Jumat Allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi Tambahkan juga dengan ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummiyi Kemudian juga dihanjurkan untuk menambahkan dengan apa Allahumma salli ala muhammadu ala alim muhammad Salatan takunulaka ridha wa lihaqihi ada Wa adhil wasilata wal magamal mahmudan lazi wa atah Wa jzihi anna ma huwa ahlu wa jzihi afdala ma jazayta nabiyyan an umate Wa salli ala jama'i ikhwani minan nabiyyin wa salli'in ya arhamar rahimin tujuh kali Tapi kalau yang di madad ada perbedaannya dengan yang ada disini Tapi tetap disunakan disitu membacanya tujuh kali Di madad tujuh kali disini tujuh kali Dikatakan mangalah fi sab ijum'a fi kuli jum'a sab amarat wa jabat lahu syafa'atuhu sallallahu alaihi wa sallam Barang siapa yang membacanya di tujuh kali jum'at Setiap jum'atnya dia membacanya tujuh kali Membacanya tujuh kali jum'at Setiap jum'atnya membaca tujuh kali Maka berhak mendapatkan syafa'atnya Rasul sallallahu alaihi wa sallam Walhasil disunakan kita di hari jum'at Memperbanyak salawat sebagaimana juga di dalam hadith yang lain Nabi sallallahu alaihi wa sallam memerintahkannya Aksiru minas salati alaya fil yaumil gharra wal laylatil azhar Atau fil yaumil azhar wal laylatil gharra Fil yaumil azhar wal laylatil gharra Katanya Rabbi perbanyaklah salawat kepadaku Di malam jum'at dan hari jum'at Selain salawat Kita juga dianjurkan untuk Memperbanyak istighfar Karena juga sunnah di hari tersebut Terima kasih telah menonton!